Presiden Jokowi Dodo menyatakan bahwa Indonesia sangat marah atas situasi di Gaza yang kian memburuk akibat serangan Israel Hal ini ia sampaikan dalam keterangan pers seusai rapat terbatas membahas konflik Israel dan Palestina di Istana Kepresidenan Senin sore 30 Oktober 2023 Indonesia sangat marah terhadap memburuknya situasi di Gaza terutama situasi kemanusiaan Jokowi menegaskan bahwa pemerintah terus mengikuti perkembangan di Gaza secara dekat Ia juga menegaskan bahwa Indonesia secara tegas dan jelas mengancam serangan terhadap masyarakat dan fasilitas sipil di Gaza Selain itu Presiden juga menyuarakan bahwa gencatan senjata harus terus diupayakan Posisi Indonesia sangat jelas dan tegas Mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas sipil di Gaza Kekerasan harus dihentikan Gencatan senjata harus terus diupayakan Jokowi juga menekankan untuk segera memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Gaza Yang nantinya akan disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan rakyat Palestina Pada keluar terpertama bantuan akan dikirimkan pekan ini Indonesia akan mengirimkan bantuan yang disalurkan oleh pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!